Termasuk sengketa-sengketa tanah, tumpang tindih, termasuk hal-hal atau praktik-praktik yang melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh para mafia tanah. Jadi pesan Pak Hadi tadi saya terima loud and clear, gebuk-gebuk-gebuk mafia tanah itu akan kami lanjutkan, Pak. Mafia tanah, berhati-hatilah. Menteri baru telah berjanji untuk membantai kalian. Itulah janji menggelegar yang dilontarkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono A. Ahiwai setelah dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, oleh Presiden Joko Widodo. Ahaye berjanji akan mengebuk mafia tanah dalam 8 bulan masa jabatannya. Dia optimistis bisa melawan mafia tanah karena mereka menghalangi proses pemerataan keadilan agraria bagi masyarakat Indonesia. Ahaye menuturkan, janjinya merupakan bentuk keberlanjutan yang telah dilakukan. Menteri sebelumnya, Hadith Jahjanto, meski enggan merinci strategi apa yang bakal dilakukan untuk memberantas para mafia tanah tersebut, Ahaye menegaskan bahwa dia ingin hadirkan kepastian hukum dan memastikan semua taat hukum. Ahaye juga berjanji akan mengejar reforma agraria di waktu yang singkat dan berusaha meyakinkan publik bahwa dirinya adalah orang yang memegang komitmen tinggi serta mau berkolaborasi dengan semua pihak untuk mencapai target. Presiden Joko Widodo, Jokowi, meminta Ahaye untuk mendorong percepatan sertifikat elektronik dan pengesahan hak guna usaha karbon trading. Jokowi juga berharap Ahaye bisa segera menyelesaikan program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL dengan target 120 juta. Bidang tanah bisa segera diselesaikan oleh Ahaye. Ahaye mengaku mendapatkan tugas khusus dari Presiden Jokowi usai resmi dilantik menjadi Menteri ATR BPN. Meski hanya memiliki waktu sekitar 8 bulan sebagai Menteri ATR BPN tapi dia mengaku yakin dapat melaksanakan tugas dengan baik. Ahaye menekankan bahwa program tersebut tidak hanya sekadar untuk membagi sertifikat tetapi mengedepankan keadilan yang sangat fundamental. Dengan semangat dan komitmen yang tinggi Ahaye berjanji akan membantai mafia tanah dan mewujudkan keadilan agraria bagi masyarakat Indonesia. Mafia tanah berhati-hatilah.